Intro Galaskai yang biasanya bermain bersama dengan sang pengasuh, Ida atau Siska, namun kali ini Oma Dewi menemani Galaskai bermain. Karena Oma Dewi selalu menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menemani Galaskai, meskipun ia sibuk bekerja. Dan sama halnya dengan sang paman yaitu Frans Faisal, anak kedua dari Haji Faisal yang memergoki Galaskai sedang mengong di luar rumah. Entahlah apa yang menjadi pikiran Galaskai saat itu. Hei, saya merin om ya, om baru nyampe, kamu nyampe. Hei, hei tampan banget sih, baru bangun ya. Ui, ui, oi, om disini hei. Dan ada momen ketika Galaskai sedang asik-asiknya bermain. Ia jingkrak-jingkrak dan lompat-lompat dan akhirnya ia berbaring di sebuah karpet. Dengan gemas dan cepat, Oma Dewi langsung memeluk dan menciumi Galaskai saat itu juga. Di saat sedang asik berjingkrak-jingkrak dan lompat-lompat, Galaskai pun dengan spontan berbaring di karpet. Dan Oma pun gerecep, langsung memeluk dan menciumi Galaskai dengan rasa gemasnya. Ada momen yang tak kalah mengemaskan ketika Fadli Faisal, sang paman dari Galaskai, sedang iseng-isengnya. Meminta mainan mobil-mobilan kepada Galaskai. Galapun ngambek dan marah kepada Ai. Berikut reaksi Galaskai. Meskipun Galaskai mendapatkan kasih sayang yang penuh dari keluarga besar Haji Faisal maupun dari sang pengasuh, Ida dan Siska, namun ada saja yang membuat Galaskai merasakan kesepian. Dan hal yang biasanya ia rasakan namun kini tidak lagi ia rasakan. Yaitu kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.